Hai baru kita bolak satu ini kalau kedua ya saya punya orang-orangnya biar lama ya kepas sekarang ini lihat tetap kekuatan ya halo guys, welcome back to youtube channel Monjeng Speed, balik lagi bareng Bang Monjeng di youtube Monjeng Speed yes, udah beberapa hari Bang Monjeng gak update di youtube Monjeng Speed karena lagi banyak kerjaan di offline ngurusin toko, paling Bang Monjeng cuma bikin vlog-vlog di channel pribadi aja yang Bang Monjeng Channel kalau disana memang lebih random Bang Monjeng untuk kontennya kebanyakan konten motor-motor modifikasi ataupun motor Sanmori nah kita balik lagi di youtube Monjeng Speed yang bakal Bang Monjeng fokusi untuk bahas-bahas prepare balap ya balap ataupun ya kontes juga mungkin beberapa kali bakal beberapa kali bakal Bang Monjeng tayang disini juga seperti biasa kalau latarnya disini Bang Monjeng lagi ada di tempatnya Risa Motor tentunya di kebun kebun yang pura-pura bengkel atau bengkel pura-pura kebun ya salah satu itulah pokoknya nah ini update sebenarnya untuk prepare di event ada event IDW ada event Lombok Timur cuma kayaknya bukan IDW ya Lombok Timur dulu lah terlalu dekat IDW terlalu dekat dan terlalu tinggi budgetnya jadi kita bakal prepare untuk event Lombok Timur yang bakal berlangsung di bulan depan jadi teman-teman juga mungkin sudah lihat flyernya udah Bang Monjeng share di Instagram Monjeng Speed yang belum follow Instagram Monjeng Speed bisa langsung klik disini follow Instagram kita kita banyak update untuk event-event drag maupun kontes di IG atau Instagram nah kita bakal spill apa saja yang sudah dipersiapkan di bengkel ataupun di rumah ada juga yang sudah siap di rumah yang double gak tau bakal di prepare apa enggak karena memang mesin yang banyak disini frame-nya yang kurang nah kalau ada investor mau bikin frame bukan bikin atau menor frame buat dikasih bisa banget nah sekarang ini ada dua MIG rangka standar yang dipersiapkan ini di debabonnya Om Momok satu yang warna biru sama punyaan Boss Arta Triliun di belakang ini masih oh Ninja, Ninjanya belum jangan lupa disebut Ninjanya Godzilla namanya ya oke dia ada si Godzilla yang punyaan Boss Arta debabonnya Momo yang masih mengerak disini yang lagi dirakit mesinnya kita bakal lihat kita bakal spill sedikit terus Om Bayang juga lagi prepare Bayang Suzuki kata-kata Om Titong lagi prepare Ninja yang gak tau frame-nya dimana dimana frame-nya Om? OTW OTW katanya mau prepare main di pemula low team gak jadi kelasnya gak jadi jadinya pemula lokal NTB aja cuy ya memang kemarin sempat dibuka itu mau dibuka Ninja pemula low team cuman karena pertimbangannya pembalap-pembalap pemulanya itu mungkin belum banyak yang berani bawa Ninja jadi akhirnya kelasnya diganti ada beberapa kelas juga yang akhirnya di take out dua tak 130 akhirnya gak ada record 9 dinaikin lagi ya mungkin gak tau ada perubahan lagi pendak tapi so far yang bangunnya positif sudah final sekarang mungkin kita kita lihat dulu apa saja yang di prepare kita spill dulu debabonnya Omomo yang semoga udah gak rewel lagi karena belakangan ini baru tampil di Mandalika baru nyampe gak tau dia demam apa gimana kok jebol semoga di event besok sudah bisa bersaing mau jatuh dia masalah banget di motor di debabon ini memang rada-rada rada-rada nih targetan dulu nih sekarang ini bakal naik mesin di debabon ini cuy ya semoga event berikutnya bisa bersaing di kelasnya kalau di lombok memang kan untuk emic king memang boleh nanti bakal bersaing sama emic dari Bali juga bakal seru sekarang untuk FFA FFA emic 300 sama FFA yang campuran karena di Bali terpantau juga makin hari makin banyak yang bikin FFA kemarin sempat sepi soalnya di region 3 2 tahun yang lalu udah mau habis FFA nya sekarang bangkit lagi cuy oke kita mungkin bakal lihat sedikit dulu viral dari bengkel baru kita sepil mesinnya si emic debabon ini yang lagi di prepare cuy kita lihat dulu sedikit pekerjaan di bengkel hari ini cuy jadi ini adalah upgrade terakhir dari mesinnya si debabon kemarin sempat rusak ya trouble waktu di mandalika ini di prepare lagi untuk event selanjutnya ya semoga kali ini bisa tampil maksimal gagal tampil perdana jatuhnya itu yang kemarin berarti omomo ya gagal perdana gagal perdana gak apa-apa soalnya ya emic 200 kemarin kan sempat begitu mungkin ini nanti pas tampil yang kedua ini mungkin lebih bisa bersaing lah nah ini banyak yang berubah lah sebenarnya untuk yang terlihat dari luar ini bloknya sekarang udah ganti model sirip seperti ini yang model kotak mungkin terlihat lebih pendek tapi gak juga sih sebenarnya ini karena bentukannya aja jadi terlihat seperti lebih pendek ini produk dari BRT ini sekarang pistonnya masih sama dengan spek yang sebelumnya 72 dan ini bangunnya sudah ukur ini untuk pak stroknya 14mm cukup panjang jadi ini ngejar langkah panjang malaysian style gak perlu gede-gede banget pistonnya cuman ngejar torsi ya jadi lebih nendang cuy jadi rata-rata sekarang sudah pakai piston yang gak terlalu gede lebih aman harusnya mas ya lebih aman harusnya kan lebih aman harusnya karena kan gak terlalu gede si pistonnya lebih lebih safety lah tapi gak ada yang safety sebenarnya terbalas sebenarnya kemungkinan meleduknya tetap-tetap ada cuman ya gak secepat yang piston gede cuy jadi ini sudah di upgrade semoga nanti ini bisa ada hasil karena sebelumnya sudah udah gak bisa dipakai stank pistonnya putus atau bengkok putus stank pistonnya punus ini boleh dibilang mesin baru mesin baru spek baru crankcase nya bolong kita spill crankcase nya nah ini dia ini dia crankcase nya ini korban mandalika kemarin 2 biji nih yang double juga kemarin kan kena cuman gak sampe jebol kayak ini belakang dikit nih cuy 200 yang kena ini 200 ini apa yang ano nih ini 200 yang 200 juga kemarin hancur jadi memang banyak stok disini cuy harus banyak nyetok ini juga bekas crankcase yang sudah sudah kalah juga udah habis sudah gak bisa kepakai lagi ya begitulah ya maja gue motor balap jadi harus memang stok banyak crankcase ini juga nih udah berapa crankcase disini nih jadi ya 1 2 3 gak tau berapa banyak udah lebur disini nih cuy dalam karung nih sebenarnya ini kelihatannya ya begitulah cuy timbang-timbang ini dalam karungnya full ini ya memang begitulah namanya juga motor balap dan risetan nanti kalau sudah jebol ya bikin ulang lagi sampai ya ini nih lihat nih cuy jebol ini cuy jangan 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 parah 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 never surrender never surrender kalau kata ada masih jangan menyerah yang penting duitnya kadang suka menyerah semangatnya masih ada budgetnya yang sudah tidak ada itu penyakitnya semangat sih tetap ada ya budgetnya ada gak nanti semangatnya tetap ada ini ini bekasan yang udah jebol juga nih liat nih cuy udah pecah bekasan 200 ya itulah ini hasil-hasil dari jebol jebol nih cuy balap nah ini nih juga udah udah parah di dalamnya udah pada hancur-hancuran cuy ya semoga yang sekarang bisa bersaing si ide babonnya ini udah makin ganteng aja motornya cuman ya belum-belum rezekiin namanya juga masih proses ini sebenarnya udah udah oke secara estetika secara part-part sudah oke semua padahal ini cuy nih lihat tromel udah oke udah keren semua ini tinggal kencang aja nih tinggal kencang sama butuh hoki sudah kencang sudah kencang belum tinggal nanti tunggu hokinya karena ya faktor X yang tidak bisa kita apa namanya atur namanya faktor keberuntungan cuy itu dia yang ini juga kemarin sempat hidup sempat di kita lihat di ini sama om bayang cuma sekarang lagi turun dulu ini kemarin alhamdulillah tampil perdana mandelika ada hasil masih bisa dimaksimilin lagi ini kepalanya udah dateng juga belum dipasang bos Arta tadi udah nelpon katanya bakal otw besok atau hari ini gak tahu buat nanti di fitting untuk batoknya si Godzilla 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 namanya Godzilla triliun prime makin bos Arta nonton ini ini juga di prepare untuk event besok karena boleh dibilang ini tuan rumah untuk ownernya bos Arta jadi pasti dia pengen motornya tampil meskipun kayaknya gak keburu untuk di painting sementara tampil di balapan keduanya masih dengan frame yang belum digantengin cuman soon lah nanti kalau udah ada waktunya mungkin seri 2 atau 3 nanti karena spill sedikit di tahun ini lumayan banyak serinya di lombok jadi yang kemarin nyari-nyari balap terus awas kalau gak kuat udah disiapin banyak seri kalau kemarin nyari-nyari balap terus sekarang dipuasin bakal ada banyak seri sampai akhir tahun jadi ini spill sedikit aja tanggalnya nanti kita spill kalau sudah waktunya di spill tunggu aja yang jelas siap-siap aja siapin mental duit sih bener ya bukan mental siapin duit siapin duit oke ninja juga nih siapin sama om bayan juga dia katanya mau main di local team cuma dia memaksa diri mana KTP maka lo team nah itu dia itu dia meskipun KTP lo team orang-orang yang bakal protes nanti takut ya jadi juga ada perni jari cuy bawa apa aja besok sementara emic 200 berangkat muter lah minimal netizen lah bawa kita nih sekarang manager baru di Risa motor apa jadi 200 200 f rem standar 23 ninja oh ninja ada harmonisi baru harmonisi baru f f f f f 1 nanti kita spill f f nya ada mio itu jadi apa enggak oh ada mio yang pernah tersentuh di bengkel satu udah lokel itu nanti kita bakal spill juga si terbaru di rumah tapi ditaruh lagi di sini kita bakal lihat ya mungkin frame masih yang kemarin yang double karena double enggak dapat giliran untuk event nama sini udah ready udah siap lagi cuman kan udah saya bilang jadi yang masalah ini giliran frame jadi dia ada jadwal frame nya biar bisa tampil sekarang single dulu mungkin di event kali ini nanti seri berikutnya double baru naik lagi ya mungkin mungkin kalau ada yang mau endorse frame sangat menerima sangat menerima ya kan namanya juga kan kita ya siapa tau WA masih sama lah gitu kan siapa tau nanti ada oke nanti kita bakal ke atas kita spill yang yang single mungkin kalau secara estetika sama aja sama yang kemarin karena frame nya sama cuman mesinnya yang totally new cuy bukan baru sebenarnya motornya cuman baru dapet giliran naik frame aja cuy kita nanti ke atas aja cuy oke ini salah satu amunsi baru juga yang lagi diproses di risa motor cuy slab engine ban honda karisma ini frame nya belum beres cuy ini dong cuy 4 clap spesial ini belum tapi belum belum bisa dicoba karena memang frame nya belum jadi cuy frame nya masih di luar cuman ini sebenarnya udah dirakit belum bisa dicoba karena menunggu frame nya beres dulu cuy ini udah udah lama sebenarnya ini dateng cop nya cuman gak bisa dirakit karena memang dirakit kayak gini pun persumah karena frame nya belum ada jadi gak bisa dicoba dulu ini nanti kita tunggu kegebrakannya karena di Indonesia sekarang kan masih didominasi sama slip engine dari bahan jupiter z vega dan kawan-kawannya sekarang atau 5tp lah ini kejutan baru dari honda cuy karisma lah honda wave kalau di luar dia di Malaysia open nya udah 6.2 cuy punya ISR tuh dan ini banyak sekali nih punya emic semua ini semua ini tuh ada emic nya bos arta juga semua ada disini cuy nah ini full full emic cuy jadi memang sudah nyetok banyak untuk ringkas emic jadi kalau ada jebol bisa langsung untuk bikin baru lagi cuy biar bisa cepat hidup lagi cuy itu di belakang juga ada fv juga sih 102 fv slip engine juga ini fv juga tapi banyakan cmx yang lagi banyak sekarang nih cuy ini kita tunggu nih kejutannya nih yang supra bapak ini cuy ini frame nya cuy supra bapak cuman belum di rakit cuy masih begini aja diwasi bahan belum sempat kepegang sing arm nya mungkin pakai yang ini ini punya jupiter tapi gak apa-apa nanti diakalin supaya bisa masuk di frame yang ini ini baru dipotong-potong belakang tinggal dibikin ulang cuman karena memang gak bisa kepegang lebih banyak megang-megang emic jadi ini sementara tertunda dulu meskipun sebenarnya mesin udah ready udah beli instan udah dicicil-cicil sementara ya cuman ya masih nunggu antrian waktu buat dikerjaan aja cuy sedangnya dikerjaan yang pengen bos bos dulu gimana ma? bapak luk cuman cuman ya mungkin segitu aja untuk update vlog bengkel kali ini di bengkelnya Risa Motor untuk prepare event di bulan Juli nanti di Lombok Timur kita lihat nanti semoga semua motor yang di prepare bisa ada hasil bisa maksimal ya nanti kita bakal spill juga yang emic single kenal pot mungkin di episode terpisah biar lebih eksklusif mungkin nanti kita gabung sama spill emic 200 nya gimana progressnya apakah sudah siap lagi untuk bertarung atau gimana karena terakhir di mandalika kemarin jebol cuy thank you mas judid sudah ngijin emang-emangnya buat ikan vlog di bengkelnya thank you juga buat omomo mbak yang sama joy juga entah bantuin syuting kali ini ada yoga juga by the way sampai ketemu di episode-episode lainnya stay tune terus di youtube monjang speed kita bakal update terus kira-kira nextnya kita ke bengkel mana silahkan tulis di kolom-kolom bawah kemungkinan pokoknya bakal ke daerah lembuk tengah silahkan aja komen di bawah kalau pengen di request pengen let prepare dari bengkel siapa cuy oke pokoknya cukup pengen rasa cukup have a good day see ya selamat menikmati selamat menikmati